Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siapa-siapa di bulan September ini Di Galeri Senapan Angin akan mengadakan Promo besar-besaran Dimulai itu ada promo Cici Gudang Dari Senapan Angin Monster dan juga Senapan Angin Predator Standar Ada juga class pack untuk 7 jutaan Untuk Senapan Angin Unit Fixer Dan promo Fulsa dan promo Fulsa Untuk Senapan Angin Bocak FF Dan juga ada promo Fulsa dan promo Fulsa Untuk Senapan Angin Predator Fulsa Dan juga ada promo Fulsa Promoter dan promo Fulsa di setiap Unit Senapan Angin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan Aku Dia di Galeri Senapan Angin Ini saya akan mengulas berbagai hal Yang berkaitan dengan Senapan Angin Dian tonton dari view Tessakos, Cici Gudang dan juga ada rekomendasi Untuk Senapan Angin juga Dan untuk video kali ini saya akan merekomendasi Untuk 3 Senapan Angin yang ada Di belakang sakit Nanti kita akan bahas ke spesifik 3 Senapan Angin ini Dan setelah saya merekomendasikan Untuk Senapan Angin yang saya akan Menyapa kalian yang ada di rumah dulu Gimana nih kabarnya Saya doakan baik-baik saja Saya selalu diranggalkan skinnya Dan pastinya dipanjangkan umurnya Saya doakan semoga Semoga kalian telah menonton terus Biar kalian bisa memberi Senapan Angin yang ada di Galeri Senapan Angin Dan untuk kalian juga penasaran spek-speknya Dan juga penasaran dari Senapan Angin Kalian pasti tonton terus video ini sampai habis Dan pastinya jangan lupa di subscribe Kita mulai saja untuk merekomendasikan Untuk spek-spek Senapan Angin yang ada di belakang saya ini Untuk Senapan Angin yang pertama itu ada Senapan Angin Predatorium aja Ada juga Ada juga Senapan Angin Predator Barakuda Yang terakhir itu ada Senapan Angin Predator Praktikal Kita bahas dari Senapan Angin yang pertama Itu Senapan Angin Predatorium aja Kita bahas dari bagian depannya dulu Kita bahas dari bagian larasnya Untuk larasnya ini menggunakan laras bagi semples Yang pasnya sudah dilengkapi dengan serombong Yang mempunyai OD22 Untuk panjangnya Panjang larasnya itu 60 cm Alurnya 12 cm Odenya 14 cm Untung diudinya laras Pastinya ada bagian penutup laras Yang fungsinya sebagai Sebagai variasi Tapi bisa juga kalian itu ganti Menggunakan paradam Intinya kalau kalian lihat Setelah penyatuan semengat Gantinya menggunakan paradam Untuk di bagian bawahnya Ini ada bagian tabung Tabung cedam sama Menggunakan tabung V6 500 cm Bukan menggunakan tabung GSM Tapi disini menggunakan tabung V6 Untuk di antara Sementara tabung Sudah dilengkapi dengan Satu cincin laras Ya itu susahnya Sebagai memperkuat Atau memperikat antara Sementara Sehingga tidak mudah goyang Saat kalian gunakan Untuk berburu Intinya akan aman banget Kalau sudah ada cincin larasnya Tidak akan goyang-goyang Saat kalian gunakan Untuk berburu Untuk bagian pengisian angin Pengisiannya ada di sebelah sana Untuk di sebelah sini Pengisiannya itu sudah menggunakan Mini Cooper Untuk memperkuatnya juga Menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP Kalian bisa banget Pompanya dengan pompa kompresor Untuk bagian monometer Untuk monometernya itu ada di sebelah sana Untuk kapasitas anginnya itu Pastinya di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya kalau misalnya Angin sudah mencapai 1000 Itu bulan diisi Jangan sampai dienalkan Biar senapan angin kalian Pastinya tetap awet Dan tetap punya Tidak mudah bocor juga Ini setara aja Jangan sampai dilepihkan Apalagi dienalkan Gitu ya Oke terlebih ke bagian Chambernya Untuk chambernya ini Menggunakan chamber Dula seri 6 Semi-CNC Di sini masih menggunakan Semi-CNC Belum full-CNC Untuk di atasnya chamber Itu ada bagian Lemonting Atau penaruh Tereskopnya Untuk bagian pengisian Untuk pengisiannya itu Ada di tengah C-MB Ada 2 pengisian Ada magazine Dan juga ada Single suit Kalau kalian suka yang magazine Bisa diisi dengan magazine Kalau tidak suka dengan magazine Bisa dikati dengan single suit Karena ada 2 pengisian Dan kalau kalian isi Itu sesuai dengan selera kalian Gitu Untuk bagian di sampingnya chamber Ada bagian tarik Tarikannya juga Menggunakan tarik Stripers Bukan menggunakan Tarikan Gator Di sini sudah menggunakan Tarikan modern Yaitu tarikan stripers Sehingga terlebih eneng Dan pasnya ringan banget Saat kalian gunakan Untuk berburu Untuk di belakangnya chamber Ada bagian setelan power Yang itu bisa dipetar ke kiri Untuk small game Dan juga ke kanan big game Atau big game Itu untuk bulan besar Dan untuk small game Itu untuk buruan kecil Misalnya kayak buruan kecil Itu kayak Lupai burung Dan lain sebagainya Kalau yang big game Itu bagian yang besar Yang berkasi empat Yaitu kayak Baby, Biala Dan lain sebagainya juga Untuknya kalau kalian menggunakan Seteran power Jangan sampai kebalik Yang big game Yang bisa Dari small game Itu yang kecil Untuk bagian Bela Di bagian-bela Ada bagian trigger Untuk tiga nya ini Menggunakan trigger Max Bukan menggunakan trigger Kasih Tata disini Sudah menggunakan trigger Max Dan mudah Tiga pasnya Sudah dilengkapi Dengan share Tiga Atau pengaman Bicunya Untuk di bagian sini Juga ada bagian Hidup Atau pegangannya Daun yang gini Sudah menggunakan Hang grip Ori Untuk bagian popor Popor ini juga menggunakan Popor maju Mundur Dan memunturkan Untuk sesuai Selera kalian Dan untuk di belakangnya Popor ini Pasnya sudah dilengkapi Dengan seandainya Bahu yang terbuat dari kalian Sementara sehingga Lebih nyaman Dan pasnya Empuk banget Saat kalian digunakan Untuk berjanda Di daun kalian Setelah kita bahas Sesuai senapan angin Yang predator Bimaja Kita lanjut ke Senapan angin Yang kedua Senapan angin Predator Berakuda Kita bahas Dari bagian Chambernya Dulu Untuk chambernya Menggunakan Chamber Dural Seri 6 Semi CNC Untuk di atas Sesuai chamber Pastinya sudah dilengkapi Dengan limonting Atau penaruh Tereskopnya Untuk bagian Pengisian Pulu Pengisiannya Ada di tengah Chamber Atau ada Dua pengisian Ada magagin Dan juga Ada single suit Untuk di bagian Tarikan Tarikannya Juga menggunakan Tarikan Set level Sehingga Lebih enteng Dan pasnya Ringan Saat kalian Gunakan Untuk berburu Karena sudah Menggunakan Tarikan Set level Bukan Tarikan Grendel Untuk bagian Bawah Ada bagian Trigger Trigger Juga menggunakan Trigger Mag Dan untuk di atas Trigger Pastinya sudah Dilengkapi Dengan Saver Trigger Atau Pengaman Picu Yang funginya Sebagai Pengaman Untuk senapan Angin Ini agar Tidak Dipakai Sembarang Orang Misalkan Senapan Angin Ini Dipakai Enak Anak Itu Akan Bahaya Banget Karena Senapan Angin Ini bukan Mainan Untuk senapan Gunakan Gunakan Menggunakan Angin 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 Saja Yang Agar Aman Dan Pas Tidak Dipakai Untuk Sembarang Orang Untuk Di bagian Balang Sini Ada Bagian Hange Pegangannya Untuk Hange 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 Untuk Bagian Sini Ada Bagian Setelan Power Sampau Ini Bisa Kalian Putar Ke Kiri Untuk Small Game Dan Juga Kanan Big Game Atau Yang Big Game Untuk Buruan Besar Dan Small Game Untuk Buruan Kecil Ini Jangan Sampai Kebalik Kalau Menggunakan Seteran Power Big Game Yang Besar Dan Small Game Kecil Untuk Bagian Popor Popor Maju Mundur Yang Di Belakang Popor Pastinya Sudah Dilengkapi Dengan Sandan Bau Yang Terdua Dari Tentas Sehingga Lebih Nyaman Dan Pastinya Empur Banget Saat Kalian Gunakan Untuk Bersandar Di Banget Kalian Oke Kita Bas Ke Bagian Depannya Kita Bas Dari Laras Untuk Laras Hacama Menggunakan Laras Bebas Simples Yang Pastinya Sudah Dilengkapi Dengan Serombong Yang Menurutnya Ode 22 Untuk Panjang Laras Panjang Itu 60 cm Alurnya 12 Ode 14 Untuk Di Ud Laras Pastinya Ada Bagian Penutup Laras Untuk Penutup Sebagai Variasi Tapi Bisa Juga Kalian Ganti Menggunakan Paradem Intinya Kalau Kalian Senyap Senyap Kalian Bisa Banget Gantinya Menggunakan Paradem Intinya Kalau Bukan Suka Yang Busy Busy Bukan Paradem Saja Agar Senyap Untuk Bagian Tabung 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 Tambung Tambung Venom 500 Cc Disini Tidak Menggunakan Tabung GSM Tapi Menggunakan Tabung Venom Untuk Di Antara Tabung Fungsi Yang Fungsi Sebagai Memperkuat Atau Memperikat Antara Laras Dan Tabung Sehingga Tidak Mudah Goyang Saat Kalian Gunakan Untuk Begurung Misalkan Kalau Disini Tidak Ada Cincin Laras Pastinya Akan Goyang Dan Kalau Kalian Gunakan Untuk Begurung Pastinya Tidak Akan Lepas Sasaran Makanya Disini Berengkapi Dengan Cincin Laras Agar Aman Dan Tidak Akan Saat Kalian Gunakan Untuk Begurung Intinya Akan Aman Banget Kalau Sudah Ada Cincin Laras Gitu Kita Bagian Pengisian Angin Untuk Pengisian Angin Ada Di Sebelah Sini Untuk Pengisian Sudah Menggunakan Mini Cooper Untuk Pompanya Juga Menggunakan Pompa PCP Tapi Kalau Tidak Memiliki Pompa PCP Pompanya Dengan Kompa Kompresor Untuk Bagian Malam Untuk Malam Ada Ada Dikebalikan Dari Pengisian Angin Untuk Manum Kapasitas Angin Di 3000 PSI Tapi Kita Amankan Di 2100 2800 PSI Kalau Misalnya Angin Sudah Mencapai 1000 Itu Buruan Kalian Isi Jangan Sampai Dienalkan Agar Senapan Angin Kalian Pasti Tetap Awal Dan Tidak Mudah Bota Juga Setara Jangan Sampai Dilebihkan Apalagi Dienalkan Gitu Ya Kita Lagi Senapan Angin Yang Terakhir Senapan Angin Predator Papikal Kita Bersi Bagian Laras Untuk Laras Ini Menggunakan Laras Maju Mundur Yang Pasti Bisa Dimajud Untuk Sesuai Selera Kalian Untuk Dibilangannya Pembuatan Pasti Sudah Ada Sandan Bau Yang Terbuat Dari Karet Tementer Sehingga Lebih Nyaman Dan Pasti Namput Banget Saat Kalian Untuk Bersender Di Bau Kalian Para Kalian Untuk Di Bersi Ada Bagian Setelan Power Dan Bersi Kalian Pertahan Kekiri Untuk Semua Game Dan Kanan B-game Atau Yang B-game Untuk B-game Untuk Buruan Kecil Buruan Kecil Buruan Untuk Pai Dan Sebagainya Kalau B-game Itu Bari B-game Bersar Yang Berkaki Empat Misalnya Kayak Baby B-b-wak Dan Sebagainya Juga Kalau Kalian Menggunakan Setelan Power Jangan Sampai Kebalik Yang B-game Yang Besar Dan Semua Game Itu Yang Kecil Bagian Cember 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 Sudah Dilengkapi Dengan Limiting Penal Telescope Untuk Bagian Pengisian Purus Ada Ditinggal Cember Pengisian Ada Dua Pengisian Ada Magazine Dan Ada Single Suit Dengan Bisa Isi Dengan Magazine Dan Single Suit Karena Ada Dua Pengisian Yaitu Magazine Dan Juga Ada Single Suit Untuk Bagian Tarikan Tarikan Slevert Bukan Tarikan Gandal Sehingga Lebih Enek Dan Pasti Ringan Saat Kalian Gunakan Untuk Berburu Karena Senapan Angin Agar Tidak Dibakai Sembarang Orang Intinya Kalau Sedih Lagi Gunakan Senapan Angin Amankan Saja Dengan Memocot Pengawan PCW Atau Seng Triliganya Saja Agar Aman Lepas Tidak Dipakai Untuk Sembarang Orang Di Sebelah Bagian Handgrip Pegangannya Untuk Handgrip Menggunakan Handgrip Orif Untuk Bagian Sini Ada Bagian Pengisian Angin Pengisian Angin Sudah Menggunakan Mini Cooper Untuk Kompa PCP Tapi Kalau Kalian Tidak Memiliki Kompa PCP Kalian Bisa Menut Kompan Dengan Kompa Kompes Untuk Bagian Manometer Manometer Ada Di Kebalikan Dari Pengisian Angin Manometernya Kapasitas Angin Di 3000 PSI Tapi Kita Amankan Di 2700 2800 PSI Kalau Misal Angin Sudah Mencapai 1000 Itu Buruan Kalian Isi Jangan Sampai Di Inno Kanjinya Agar Senapan Angin Kalian Pastinya Tetap Awas Dan Tidak Mudah Bodoh Juga Setara Jangan Sampai Dilebihkan Apalagi Di Inno Kanjian Agar Senapan Angin Kalian Pastinya Tidak Mudah Rusak Dan Tidak Mudah Bodoh Juga Kita Bahas Bagian Depan Bagian Laras Untuk Laras Menggunakan Laras Basis Simples Yang Pas Sudah Dilengkapi Dengan Serambok Juga Yang Punya OD 22 Untuk Panjang Laras Panjang 60 cm Arun 12 OD 14 Di Bagian Ujunya Laras Ada Bagian Penutup Laras Sebagai Variasi Tapi Bisa Ganti Menggunakan Perdam Gantinya Menggunakan Perdam Untuk Bagian Tabung Menggunakan Tabung Venom 500 CC Untuk Di Antara Laras Dan Tabung Sudah Dilengkapi Dengan Satu Cinci Laras Yaitu Fungsinya Sebagai Memperkuat Atau Memperikat Antara Laras Dan Tabung Sehingga Tidak Mudah Goyang Saat Kalian Gunakan Untuk Buru Intinya Kalau Sudah Ada Cinci Laras Pastinya Tidak Goyang Goyang Kita Bahas Spek 3 Senapan Angin Ini Sekarang Kita Bahas Untuk Harga Senapan Harga Promot Dan Free Angkat Di Seluruh Indonesia Kecuali Tiga Wilayah Yaitu Ada Maluku Papua Dan Juga Ada NTT Dan Untuk Kalian Kalau Membeli Senapan Angin Tidak Di Maja Ini Juga Mendapatkan 7 Bonus Kelengkapan Yaitu Tas Tari Sandang Gantung Puru Tes Magajin Pedam Dan Juga Ada STX Dan Tambahan Bonus Yaitu Ada Tele Intinya Ada 7 Bonus Predator Barakuda Harga Cuma 4 Juta Tiga Saja Harga Promot Angkat Di Seluruh Indonesia Kecuali Tiga Wilayah Juga Ada Papua Maluku Dan Juga Ada NTT Dan Ada 7 Bonus Kelengkapan Dan Juga Ada Gatis Tele Untuk Yang Terakhir Sinapan Angin Predator Taktika Harga Cuma 4 Juta 100 Ribu Saja Harga Harga Promot Angkat Di Seluruh Indonesia Kecuali Tiga Wilayah Juga Ada Papua Maluku Dan Juga Ada NTT Untuk Kalian Kalau Membeli Sinapan Angin Juga Ada Mendapatkan 7 Bonus Kelengkapan Yaitu Tas Tarikan Dan Ganteng Puruh Puruh Tes Magazin Pedam Dan Juga Ada STKS Dan Juga Ada Tele Desnerna Juga Dan Untuk Kalian Kalau Minat Dengan Sinapan Angin Kalian Hubungi Nomor Yang Di Bawain Saja Kalau Di Ad Juga Hubungi Nomor Ad Saja Duta Pembayarannya Ada Dua Cara Ada Cara TOD Dan Juga Tanser Atau Bayar Di Tempat TOD Pastinya Gampang Banget Kan Juga Kirim Boto KTP Sesuai Alamat Anda Jika Kalian Tidak Mengirim Boto KTP Kalian Itu Bisa Dikenakan DP Sebesar 100 Ribu Saja Untuk Tanda Jadi Keseriusan Anda Untuk Catra Soalnya Bisa Hubungi Nomor Yang Ada Di Link Deskripsi Tidak Sedikit Rekomen Dari Saya Jika Kalian Suka Dengan Videonya Jangan Lupa Di Like Untuk Ketujian Salam Bisa Tulis Di Kolom Komentar Di Bawah Ini Saya Dia Pamit Untuk Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh